Jadi orang yang cinta kepada engkau itu orang yang berkorban untuk engkau Bukan orang yang mengorbankan engkau Itu orang yang cinta Orang yang cinta itu orang yang bersusah payah untuk kesenangan orang yang dicintainya Bukan menyusahkan orang yang dicintainya Salli wa sallim ya salam Al-Nabi khairil alam Walali walam Laisal muhibbul hakiqi Alladhi yarju Min mahbubihi iwadhan Aujran ala amalin ya'maluh Aujidmatin yakdumuh Bukanlah orang yang cinta yang hakiki Bukanlah orang yang cinta sebenar-benar cinta itu Orang yang mengharap Dari orang yang dicintainya itu Suatu gantian atau upah Atas pekerjaan yang dia kerjakan Atau khidmat yang dia lakukan Jadi artinya Orang-orang yang cinta sebenarnya itu adalah Orang yang tidak mengharapkan apa-apa dari yang dicintainya itu Tidak mengharapkan apa yang dia lakukan untuk kekasihnya itu Itulah orang yang cinta sebenarnya Kalau mengharapkan upah Atas pekerjaan Yang diberikan kekasihnya Berarti itu bukan cinta Bukan cinta Seperti orang Yang mengharapkan Daripada Allah Ta'ala Suatu ganti Suatu pahala Ganjaran Atau dia menuntut dari Allah Sesuatu tujuan Dengan amal-amalnya yang salih Berarti ini orang Bukan pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakum Orang yang Menuntut kepada Allah Sesuatu Ganjaran Atas amal salih Yang dia lakukan Maka ini orang Bukan pecinta Allah Bukan Pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala Karena orang yang Cinta sebenarnya Bagi engkau itu Ialah orang yang Berkorban untuk engkau Orang yang cinta Kepada engkau itu orang yang Memberi untuk engkau Waisal muhibbul haqqiqiyu Laka mantabzul Bukanlah orang yang Bukanlah orang yang cinta Sebenarnya bagi engkau itu Orang yang engkau memberi Jadi orang yang cinta Kepada engkau itu Orang yang berkorban Untuk engkau Bukan orang yang Mengorbankan engkau Itu orang yang Itu orang yang cinta Orang yang cinta itu Orang yang bersusah payah Untuk kesenangan Orang yang dicintainya Bukan menyusahkan Orang yang Dicintainya Itu muhibbul haqqiqiyu Orang yang cinta Sebenarnya itu Orang yang cinta itu Orang yang riput Sibuk Untuk kelapangan Orang yang Dicintainya Bukanlah orang yang Cinta itu Orang yang meriputkan Kekasihnya Itu bukan Pecinta Nah para muhibbin Rahimakumullah Kala Abu Abdillah Al-Qurashi Radiyallahu anhu Hakikatul mahabbah Antahaba kulla Kaliman ahbabtah Hatta layabakaminkasya Abu Abdillah Al-Qurashi Radiyallahu anhu Berkata Hakikat cinta itu Bahwa engkau Berikan seluruh engkau Bagi orang yang Engkau cintai Sehingga Tidak ada tersisa Dari engkau Sesuatu Kama fa'ala Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu anhu Bi Rasulillah Salallahu alaihi wasallam Idhja'a Bi jami'i malih Aqala Rasulullah Sallallahu alaihi Ma'abakaita Li ahli Kala Allah Warasuluh Sebagaimana Yang diperbuat Oli Abu Bakrini Siddiq Radiyallahu anhu Dengan Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Abu Bakr ini Datang kepada Rasulullah Membawa seluruh hartanya Abu Bakr datang kepada Rasulullah Membawa seluruh harta Diserahkan kepada Rasulullah Ini seluruh harta yang Ulun miliki Ulun serahkan kepada engkau Hai Rasulullah Untuk Sabirillah Untuk Sabirillah Alujar Rasulullah Ma'abakaita Li ahli Apa yang kau tinggal Untuk keluarga engkau Apa yang kau tinggal Untuk diri engkau Anak istri engkau Abu Bakr menjawab Allah warasuluh Allah dan Rasul Nah ini orang contoh Pecinta Allah yang sejati Orang yang memberikan Seluruh yang ada pada dirinya Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Para muhibbin rahimakumullah Hubbullahi ta'ala Min hatun azimah Min Allahi ta'ala Ya'tiha mayyasha min ibadih Cinta terhadap Allah Yang ada dalam hati seseorang Itu merupakan Anugerah agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita ini bisa Cinta kepada Allah Itu anugerah Yang diberikan Tuhan kepada kita Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya dianggap Sebagai Tuhan Sebagai pencipta Pemberi rezeki Pelindung Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Dianggap Sebagai kekasih Orang yang Dicintainya Nah kalau itu ada Dalam hati kita Itu anugerah Yang besar Yang diberikan Allah Kepada kita Ya'tiha mayyasha min ibadih Allah berikan itu Anugerah Tersebut Orang-orang yang Dia kehendaki Daripada Hamba-hambanya Artinya apa? Kada semuan Orang dapat itu Umumnya Kita menganggap Allah sebagai Tuhan Titik Bisa ya? Siapa Allah? Rabbi Tuhanku Sampai disitu Jarang sekali Ada orang yang Mengatakan bahwa Allah itu adalah Habibi Kekasihku Nah itu hanya Orang-orang tertentu Orang-orang yang Diberi Allah Keistiniwaan Yang luar biasa Yang hanya bisa Menjadikan Allah Itu sebagai Kekasihnya Para muhibbin Rahimakumullah Pakat Sa'alahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pakal Rasulullah Meminta Kepada Allah Dalam Doa Beliau Yang mana Tujuannya Untuk Mengajarkan Kepada Kita Allahumma Inni As'aluka Hubbak Wahubba Mayuhibbuk Wahubba Amalin Yukarribuni Ila Hubbik Karena Itu Cinta Kepada Allah Tadi Merupakan Anugerah Yang Allah Berikan Kepada Orang-orang Khusus Maka Rasulullah Minta Allahumma Inni As'aluka Hubbak Ya Allah Aku Minta Kepada Engkau Hubbak Mencintai Engkau Mencintai Engkau Wahubba Mayuhibbuk Dan Mencintai Orang-orang Yang Mencintai Engkau Dan Mencintai Amal Yang Mendekatkan Aku Kepada Mencintai Engkau Para Muhibbin Rahimakumullah Mencintai Orang Yang Cinta Kepada Allah Sama Mencintai Allah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Itu Adalah Orang Yang Cinta Kepada Allah Kita Cinta Kepada Rasulullah Berarti Cinta Kepada Allah Cinta Kepada Allah Sembahya Itu Amal Yang Mendekatkan Kita Untuk Mencintai Allah Kita Cinta Sembahya Berarti Cinta Kepada Allah Nah Itu Yang Diminta Rasulullah Sallallahu 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 Allahumma Inni As'al Wahubbaka Wahubba Mayuhibbuk Wahubba Amalin Yukarribuni Ila Hubdik Jadi Artinya Untuk Menjadikan Allah Itu Sebagai Kekasih Tidak Cukup Hanya Dengan Latihan Latihan Tidak Cukup Hanya Dengan Amalia Amalia Tapi Diperlukan Doa Diperlukan Juga Doa Agar Allah Beri Periksa Hati Hambaku Tidak Aku Dapati Pada Hati Hambaku Mencintai Dunia Tidak Aku Dapati Dalam Hatinya Mencintai Akhirat Maka Aku Akan Penuhi Hatinya Mencintai Aku Nah Itu Artinya Syarat Kalau Kita Hendak Dapat Yang Demikian Mencintai Allah Kosongkan Hati Daripada Mencintai Dunia Kosongkan Hati Daripada Mencintai Akhirat Nah Kita Akan Dapat Kita Akan Bisa Mencintai Allah Subhanahu Barang Siapa Yang Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengharapkan Balasan Surga Beribadah Kepada Allah Sembah Yang Puasa Zakat Sadakah Macam Motivasinya Adalah Untuk Masuk Surga Atau Terhindar Dari Neraka Itu Orang Pada Sebenarnya Bukan Pecinta Allah Tetapi Dia Pecinta Dirinya Sendiri Nah Itu Orang Yang Mencintai Dirinya Karena Dia Beribadah Itu Landasan Atau Wasilah Untuk Menyenangkan Dirinya Karena Surga Kesenangan Kesenangan Kita Kalau Kita Beribadah Untuk Surga Berarti Ibadah Itu Sebagai Jembatan Untuk Menyenangkan Diri Kita Sendiri Nah Orang Yang Beribadah Karena Mengharapkan Surga Orang Yang Beribadah Karena Mengharapkan Agar Terlepas Dari Neraka Itu Pecinta Dirinya Sendiri Bukan Pecinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Beribadah Kepada Allah Untuk Keridaan Allah Nah Bukan Yang Lain Itulah Yang Disebut Orang Yang Beribadah Sumbah Yang Puasa Besada Semata Mata Untuk Keridaan Allah Untuk Kesenangan Allah Nah Itulah Orang Orang Yang Pecinta Allah Ini Mereka Tetap Berdoa Kepada Allah Bukan Mereka Kada Minta Rasulullah S.A.W Orang Yang Paling Cinta Kepada Allah Di Antara Seluruh Makhluk Rasulullah Berdoa Rasulullah Minta Tapi Doa Doa Orang Yang Cinta Kepada Allah Itu Tujuannya Adalah Bukan Untuk Kesenangan Dirinya Tetapi Untuk Kesenangan Allah Karena Allah Itu Suka Bila Diminta Sedikit Tanya Bidanya Kalau Orang Orang Muhibbin Pecinta Allah Mereka Berdoa Kepada Allah Agar Allah Senang Karena Allah Itu Suka Dipinta Kalau Kalau Kepada Disuruh Allah Minta Kepada Minta Kalau Allah Kepada Menyuruh Berdoa Kepada Berdoa Tidak Karena Allah Menyuruh Berdoa Allah Senang Kita Berdoa Lalu Berdoa Kabul Kepada Kabul Kepada Jadi Soal Kita Kabul Itu Yang penting Kita Kabul Mereka Ada Nah Mereka Orang Pecinta Allah Mereka Berdoa Doanya Sama Lawan Kita Rabbana Atina Bid Dunia Hasanah Jua Tapi Mereka Berdoa Itu Motivasi Berdoa Itu Untuk Kesenangan Allah Karena Allah Senang Kalau Kita Berdoa Nah Kalau Kita Berdoa Untuk Keselamatan Kita Nah Kita Berdoa Untuk Kebahagiaan Kita Nah Itu Bidanya Antara Pecinta Allah Dengan Pecinta Diri Sendiri Nah Para Muhyibbin Rahimakumullah Allah Nanti Dasari Karena Cinta Kepada Allah Itu Lebih Aku Sukai Daripada Beribadah 70 Tahun Tapi Tanpa Dasar Cinta Ibadah Ini Sekali Tapi Dasarnya Beribadah Itu Karena Cinta Kepada Allah Ini Beribadah 70 Tahun Tapi Hendak Masuk Surga Nah Itu Ganjaran Yang Diberi Allah Lebih Besar Yang Satu Kali Tapi Karena Cinta Kepada Allah Subhanahu Para Muhyibbin Rahimakumullah Dalam Sebuah Hadis Mendatang Tidaklah Melebihi Akan Kamu Uleh Abu Bakar Siddiq Itu Dengan Banyaknya Puasa Tidaklah Melebihi Abu Bakar Siddiq Itu Daripada Kalian Dengan Sebab Banyaknya Sembah Yang Tetapi Abu Bakar Siddiq Itu Melebihi Diantara Makhluk Yang Lainnya Karena Sesuatu Yang Ada Di Dalam Hatinya Apa Dalam Hati Abu Bakar Tinggi Itu Karena Ada Ada Sesuatu Dalam Hatinya Yang Tidak Ada Pada Orang Lain Sesuatu Apa Itu Mencinta Kepada Allah Subhanahu Yang Luar Biasa Daripada Sahabat Sahabat Yang Lain Jadi Artinya Bahwa Untuk Mencapai Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Allah Itu Bukan Hanya Sekedar Amal Amal Zahir Puasa Sembah Yang Zakat Sedakat Haji Umrah Tapi Ada Yang Lebih Penting Yaitu Bahwa Adalah Motivasinya Itu Mesti Karena Cinta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala